Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Joker teknik di video kali ini saya akan melakukan penggantian oli otomatik transmisi pada mobil Toyota Portuner produksi tahun 2017 untuk penggantian oli metik pada mobil Toyota Portuner ini sama saja seperti penggantian oli pada komponen lainnya yaitu ada baut pembuangan jadi kita kuras terlebih dahulu olinya sampai selesai jadi yang membedakan hanyalah cara pengajasan atau penyetelan level oli jadi kita buang olinya sampai habis untuk penyetelan level oli yaitu melalui baut di sampingnya yang menggunakan L ukuran 5 mm jadi kalau hanya melakukan penggantian atau pengurasan oli metik jadi cukup kita isi dengan 4 liter oli setelah itu mesin kita hidupkan baru kita buka baut pembuangan dan tidak lupa juga kita akan melakukan bleeding yaitu pengisian ruang-ruang kosong pada selenoid yaitu dengan cara mengoperasionalkan shifting gear agar olinya masuk ke dalam komponen selenoidnya oke teman-teman kita tunggu sampai olinya selesai terkuras baru kita isi oli yang baru melalui baut pengisian yaitu berada pada bagian sebelah kanan pada bagian atas ini dan juga dibaut pengisian yaitu tertera level olinya yaitu WS disini untuk oli tipe WS atau untuk portuner tahun 2016 ke atas itu dilakukan penggantian oli per 80.000 km atau sama saja dengan olinya bisa bertahan sampai dengan 80.000 km sedangkan untuk tipe lainnya yaitu tipe portuner yang lama menggunakan oli tipe T4 atau T4 yang mana harus dilakukan penggantian oli per 40.000 km oke olinya sudah mulai berkurang kita tunggu sampai tetesannya selesai baru kita lakukan pengisian oke sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk di like share dan subscribe videonya agar channel ini lebih berkembang dan memberikan motivasi agar lebih semangat lagi berbagi ilmu di dalam perbaikan kendaraan oke teman-teman olinya sudah mulai menetes jadi kita lakukan penutupan jangan lupa juga untuk washernya agar tidak terjadi ya kebocoran setelah itu saya akan melakukan pengisian melalui baut yang saya katakan tadi baut yang atas ini jangan lupa juga untuk langsung dikencangkan saja untuk baut pembuangan karena tidak akan dibuka lagi yaitu karena penyetelan baut penyetelan lipol oli melalui baut yang sampingnya ini oke oke teman-teman sekarang proses pengisian olinya jadi saya menggunakan pompa pompa manual karena posisi lubang olinya itu sedikit terselip tidak tereksos jadi kita isi menggunakan pompa setelah dilakukan pengisian maka akan dilakukan pengajasan sekarang saya akan menghidupkan mobilnya oke setelah mobilnya dihidupkan kita operasionalkan tuas giginya mulai dari reverse atau posisi mundur setelah itu ke netral setelah itu ke D kalau mau ke S juga bisa ke S kita turunkan sampai posisi S1 setelah itu kita naikkan lagi sampai ke S6 oke setelah itu kita kembalikan ke D terakhir kita posisikan ke netral ke netral maupun ke parking oke setelah itu mobil tetap dalam keadaan hidup maka kita akan melakukan penyetelan lipol oli nya oke dengan kondisi mesin tetap hidup atau menyala kita buka baut penyetelan lipol oli nya yaitu menggunakan elinky berukuran 5 mm itu dia olinya jadi dari 4 liter oli yang kita masukkan maka akan terkuras lebih kurang 2 sampai 5 atau 200 sampai 500 mililiter jadi untuk kapasitas olinya sendiri itu berkisar 3 sampai 3,5 lebih kurang jadi kenapa saya masukkan semua olinya karena agar terjadinya pengurasan juga untuk olinya jadi untuk level oli sekali lagi saya ingatkan kita hidupkan mesin setelah kita lakukan pengoperasionalan transmisi pedalnya kalau olinya sudah melambat seperti ini baru bisa kita lakukan penutupan yang mana menandakan level olinya sudah cukup oke teman teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like share dan subscribe videonya nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya terima kasih telah menonton selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.